Petugas Satpol PP Kota Tanjung Pinang merazia penyandang kesejahteraan sosial atau PMKS di sejumlah titik lampu merah di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Razia diwarnai aksi saling kejar antara petugas dan badut yang berusaha kabur dengan memasuki perumahan warga. Enam orang badut di lampu merah Tanjung Pinang kocar kacir dan berusaha kabur saat akan diamankan petugas Satpol PP Kota Tanjung Pinang dalam razia ketertiban masyarakat di sejumlah titik wilayah kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Mereka berlari ke perumahan warga dan sempat bersembunyi di rumah seorang warga. Aksi saling kejar ini terjadi saat petugas merazia ketertiban. Dari hasil, razia ini petugas mengemankan enam orang badut lampu merah yang melanggar ketertiban umum. Komenden Regu Satpol PP Kota Tanjung Pinang, Suryadi, mengatakan kegiatan penertiban ini sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu dan dalam penertiban sudah belasan badut trafik light yang diamankan. Ketertiban kami sehari-hari, kemudian saya kemanerbunya patroli. Saya diberitakan kepada kemanerbunya saya untuk penertiban badut yang ada di sepanjang simpang kemerah Kota Tanjung Pinang. Sejauh ini ada berapa banyak bang yang ditertibik? Sejauh ini ada sekitar Yang sudah ditertibik? Enam badut yang ditertibikkan. Salah satu badut yang berhasil kabur dari kejaran petugas Anju, mengaku terpaksa. Berprofesi sebagai badut jalanan setelah berhenti berjualan di lampu merah di Kota Batam. Pandemi COVID-19 membuat jualan sepi pembeli. Kegiatan patroli ketertiban masyarakat ini akan terus dilakukan oleh pihak Kesatuan Polisi Pemumperaja Kota Tanjung Pinang. Hal ini terkait masa pandemi yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Febri, Andrian, Amoga, dan Zubrianto, Nusantara TV melaporkan.